Intro Kebahagiaan sedang meliputi perasaan Barbie Kumalazari Selebriti kelahiran Jakarta 41 tahun lalu itu Baru-baru ini mengaku dirinya sedang menjalin asmara Dengan seorang anak band asal Samarinda Hubungan keduanya diakui Barbie masih seumur jagung Namun dengan cowok bernama Randy itu Ia seperti menemukan pria yang selama ini didambakannya Barbie pun tidak keberatan ketika harus berbagi ilmu bisnis dengan sang pujaan hati Dan seperti inilah cerita Barbie yang dengan berseri-seri Mengenalkan kekasihnya kepada Chumilovers dimanapun berada Ya Alhamdulillah dapat pacar baru ya kan Walaupun sekarang dia lagi di luar kota Tapi paling tidak kan dia lagi menata bisnisnya dia Insya Allah nanti dua bulan ke depan dia bakalan ke Jakarta Karena kan kemarin juga udah disuruh mamanya Ya udah kalau mau married, married aja udah disetujuin Ya doain aja mudah-mudahan yang terbaik ya Karena aku juga kan ya tetap butuh pasangan gitu Yang saling support, saling mendukung gitu Dan apa-apa juga kan sekarang aku laporan sama dia Karena kan kita niatnya mau serius Iya dia anak band juga, dia bintang iklan juga Namain sinetron juga Alhamdulillah sekarang aku lagi ajarin dia untuk memaintain bisnis dulu Di Samarinda lagi buka bisnis kecil-kecilan Sate Tai Chan Sekarang udah ada tiga cabang gitu kan Karena dia juga kan sekarang lagi kerja di salah satu universitas lah gitu Jadi kan aku juga punya universitas di Bali Maksudku gini loh Kita boleh di entertainment Tapi kan gak semata-mata harus entertainment terus Harus punya sampingan yang lain Ya Alhamdulillah kalau dia kan bisa nurutin apa yang aku omongin Karena kan aku orangnya cerdas gitu Gak cuma satu lubang aja Kalau kita mau dapet duit Kita harus dari semua aspek Mana yang bisa menghasilkan itu yang kita kerjain Karena kan aku tipe cewek yang fighter ya Yang gak pernah minta-minta duit sama cowok gitu Jadi ketika aku punya pasangan Ya seperti yang dulu juga aku pasti men-support Kalau aku kan gak suka orang-orang yang kayak gitu Kalau aku orangnya gini Lo pacaran yang real-real aja Lo bisa gue bina ayo gue support nih Ini bidangnya gini-gini Budget juga aku kan gak masalah Ketika lo gak ada ya gue bantu Sebelumnya Barbie Kumalasari diketahui menjalin kedekatan dengan Rubiko Adik kandung Virgon yang juga seorang musisi Namun perjalanan asmara itu berjalan singkat Kepada CumiCumi.com Barbie mengaku ada sesuatu yang membuatnya terpaksa mengakhiri perjalanan hubungannya dengan Biko Oh yang itu Oh yang itu Aduh udah gak ada etitudenya deh parah Itu sih udah gak bisa diajak kerjasama Orangnya kayak star syndrome yang gak jelas gitu Pahalian gue yang naikin namanya Tiba-tiba Seolah dia yang merasa keren Baru Belum juga diundang TV Baru juga naik sedikit di infotainment Jadi tiba-tiba dua minggu Gayanya langsung perlente seolah Seolah sibuk Ya udah gue putusin Kalo aku kan gak suka orang-orang yang kayak gitu Kalo aku orangnya gini Lo pacaran yang real-real aja Lo bisa gue bina Ayo gue support nih Nih bidangnya gini-gini Budget juga aku kan gak masalah Ketika lo gak ada ya gue bantu Tapi lo jangan kayak jadi merasa Lo yang art Gue yang produser Kok gue yang jadi kayak pembantu Nah itu yang diperlakukan Terusnya aku putusin Itu Cuman dua minggu doang waktu itu Karena abis itu udah Nah sekarang tiba-tiba ada proyek yang Sekarang harusnya itu proyek aku Malah dinyanyiin lagi sama dia Tapi menurut aku ya Kita lihat aja lah Namanya Hal-hal seperti itu Ketika kita berbuat tidak baik Juga pasti Akan ada karmanya Jadi ya aku udah lupain Silahkan aja lo mau gaya ini Itu Kalo media kan urusan gue Ya kan Ketika gue bilang Lo juga gak bagus attitude Orang juga maler Menemukan kekasih baru Barbie seperti keluar dari kemelut cintanya Sebelum bertemu dengan Rubiko Barbie sempat dituding sebagai pelakor oleh Shinta Bahir Tapi Barbie sepertinya tidak peduli Sebab ia bersahabat baik dengan mantan suami Shinta Bahir Bahkan keduanya sempat bertemu di sebuah pet shop Yang tak lain milik mantan suami Shinta Bahir Lantas seperti apa sebenarnya hubungan pertemanan Barbie Dengan mantan suami Shinta Bahir Ya kayak semalam aku nongkrong bareng sama suaminya Aku bersahabat baik Karena gue tipe orang yang memang Apa ya Ya ini banyak lah contoh kayak disini Temen-temenku cowok-cowok semua Aku tuh tipe cewek yang emang pekerja Jadi ketika orang curhat Pasti tuh nyambung Dengan apa yang aku Nih mau bisnis ini, bisnis ini Nah kebenaran kan suaminya juga kan Bisnis binatang Terus ada juga urusan nikel Ada juga urusan media Banyak hal yang kita harusnya Ketika kita berteman itu Kita ambil linknya Apa yuk kita sinergi bareng Ya semalam kan akhirnya apa Aku dari Polda Aku ngurusin Ian Kasella Ya kan aku partneran sama Sunan Kalijaga Masuk jadi tim kuasa hukumnya Ian Kasella Terus akhirnya kita ketemuan di Senayan Terus tiba-tiba juga si Indra juga lagi ada di Senayan Ya udah akhirnya kita nongkrong bareng Ada Sunan, ada Indra gitu Ya menurut gue sih gak ada yang salah gitu kan Karena apa Ya urusan percintaan mereka Urusan percintaan mereka kan Kita gak ikut campur ya kan Tapi kalau berteman ya gak ada masalah Dan gue mah terbuka aja orangnya Terserah lu mau nilai gue apa kek Kan gak ada buktinya gitu Jadi yang gue tau kan mereka Ya begitulah ya Aku gak bisa cerita Intinya Kita liat aja endingnya seperti apa Karena besok Indra juga umroh Gitu kan Dan aku tetep respect sama Indra Karena setelah aku pelajarin Waduh ini yang ribet yang mana gitu Dan aku jauhin orang-orang yang ribet Jadi yaudah kita bisnis bareng Sampai tadi juga masih komunikasi Baik-baik aja hubungannya Sampai jumpa